cara merekap daftar nilai dari hasil Google form ulangan di Google form hasilnya kita unduh menjadi spreadsheet kemudian dari spreadsheet kita download menjadi Excel seperti ini sebelum kita ubah kita copy dulu kontrol C kontrol V biar ada dua ini dia kopiannya terbesar kalau kita double klik ini kelasnya masih acak-acakan lebih 277 karena mengerjakannya tidak sama sekarang bagaimana caranya supaya ini nanti 71 semua terus anak-anaknya aja dari A sampai J itu langkah pertama kita log ini dari sini atau ini kita buang aja ya yang ini kita buang karena sudah enggak dibutuhkan lain kunci jawaban Klik Kanan di kanan delete entire kolom Oke sehingga tinggal nah tinggal ini aja tinggal waktu kapan yang mengerjakan skor kita kecilkan kemarin nama siswa kita majukan dikit baru kelasnya supaya ini kita kasih border di blok bawah kan nah seperti ini lalu kita kasih border klik nah sekarang bagaimana caranya supaya kelasnya berurut dari 71 sampai 710 kita klik data kemudian shot nah ini shot by dari kelas kalau kita lihat nah sekarang 71 70 dianggap 71 mal 72 73 74 terus sampai dengan 79 70 diatas tuh berurut tetapi nama siswanya belum belum berurut gimana caranya kita klik shot shot lagi shot lagi shot nah ini kita pilih add level tambahkan level disininya nama siswa klik ok nah kenapa Hoyer Anwar ada di atas karena dia mengetiknya mengetiknya ini ada spasi kosong tuh nah sekarang sudah nggak ada tuh viral anwar nya sudah lalu klik ok nah sekarang sudah nggak ada tuh viral anwar nya sudah sudah ada di bawah ada di bawah di semuanya sekarang sudah sudah berkurut seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-se